Jumlah pemasukan yang dirapatkan lebih besar dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan atau surplus pada ekspor-impor di bulan Juli 2022, yakni sebesar 272,09 juta USD, turun dari bulan Juni 2022 senilai 304,88 juta USD. Untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai Juli 2022 surplus sebesar 1,688 juta USD. Neraja perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan Juli 2022, yakni sebesar 272,09 juta USD, rendah dari bulan Juni 2022 senilai 304,88 juta USD. Perbandingan untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai Juni 2022 dengan tahun sebelumnya, lebih tinggi dengan surplus sebesar 1,688,33 juta USD, dibandingkan Januari sampai Juli 2021 sebesar 1,316,66 juta USD. Neraja perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan Juli 2022, yakni sebesar 274,16 juta USD, didapat dari nilai perkembangan ekspor tiga komoditi utama pada bulan Juli 2022, yaitu komoditi migas, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi lemak dan nabati. Dengan ekspor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai Juni 2022 sebesar 1,708,05 juta USD. Sedangkan nilai impor 2,07 juta USD dengan perkembangan impor tiga komoditi utama pada bulan Juni 2022, yaitu komoditi migas, komoditi mesin-mesin, pesawat mekanik, dan komoditi lokomotif dan peralatan kereta api dengan impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai Juni 2022 sebesar 19,73 juta USD. Iqbal Cek TV melaporkan.